Kita langsung beralih ke informasi yang lain pasca ditimbang dan mengalami penurunan berat badan sebanyak 9 kg. Titiwati, penderita obesitas di Palangkaraya, Kelimantan Tengah, terus berjuang menurunkan bobotnya. Porsi diet, pola makannya turut dikurangi agar bobotnya benar-benar bisa turun sesuai target dokter yaitu hingga 100 kg. Sejumlah ralawan Tagana kemudian mengangkat tandu dan meletakkannya ke timbangan manual. Hasil penimbangan, bobot titiwati turun 9 kg. Dari 220 kg menjadi 211 kg. Dokter menargetkan penurunan berat badan titiwati hingga 50% atau sekitar 100 kg. Kita harapkan ke depannya bisa terus-terus berangsur supaya berat badan itu mencapai body mass indexnya sekitar 50-an persen. Kita harapkan kalau satu bulan dia bisa turun sekitar 9-12 kg sudah lumayan naik. Meski penurunan berat badannya masih di luar target, namun ia mengaku tetap semangat untuk bisa menurunkan bobotnya lagi. Sekarang 9 kg turunnya, bilang dokter ya Alhamdulillah jangan patah semangat katanya. Ada apa, lanjuran lagi dari dokter? Ya tetap semangat ya, katanya pula dietnya ya. Pas jadi timbang, titiwati semakin giat berolahraga. Ibu satu orang putri ini terus berupaya menggerakkan otot tangan dan otot kaki. Untuk menurunkan berat badannya, dokter gizi yang menangani titiwati mulai mengurangi porsi diet pola makan. Hingga kini pola makan titiwati masih dalam pengawasan tim ahli gizi Eresudia Doris Silvanus, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AY News melaporkan.